Al-Fatihah Terkontrol dan karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak jadi masalah Boleh seorang marah Selama marahnya masih terkontrol Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala Seorang boleh marah Sesekali pada Anaknya, pada istrinya Jika marahnya terkontrol Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala Jadi seorang anak kita marahin, kita sayang sama dia Tapi kita harus marah Untuk mendidiknya Dan kita terkontrol waktu marah Sehingga kita, kalaupun harus Memukul pun, mukul pun terkontrol Kalaupun berucap, pucap pun terkontrol Tapi kalau kita marah sama anak Tidak-tidak terkontrol Ya himar Itu sudah tidak terkontrol namanya Eh keledek Bangunkan anaknya, bangun subuh Ada seorang bapak bangun anaknya subuh Bangun subuh, bangun subuh Anaknya ambil selimut Ya himar, bangun subuh Anaknya bangun Abi apa abi? Ya himar Saya keledek abi Abinya keledek Itu namanya marah sudah tidak terkontrol Seorang suai marah kepada istrinya sudah terkontrol Ngomongnya ngalantur Ngawur Saya menyesal nikah dengan kamu subhanahu Mana menyesal anak sudah Banyak menyesal sekarang Itu ngomong sudah tidak terkontrol Itu namanya marah gak benar Tapi kalau marah masih terkontrol itu boleh Nabi SAW marah dalam beberapa kondisi Kalau ada syariat Allah dilanggar Nabi marah Nabi tidak pernah marah untuk membela dirinya Nabi selalu marah untuk membela syariat Allah SWT Jangan lupa bercanda Terima kasih atas duk Sampai jumpa Jangan lupa bercanda Terima kasih atas duk